Terima kasih. Hai, nama gue Indah. Sebelumnya Indah, Dila sama Eo pernah pakai alat ini? Belum. Belum pernah ya? Kita tunjukkan bahwa yang belum pernah pakai alat ini pun sangat mudah menggunakannya untuk melakukan light painting. Kita sekarang berada di pasar Belimbing baru ya. Nah, datang ke lokasi melihat lagi, ternyata tempatnya kurang gelap, guys. Jadi kita butuh tempat yang lebih gelap lagi untuk bisa melakukan light painting dengan bagus. Dan saya sudah menemukan tempatnya. Tada! Ayo, bapak-bapak masuk ke tempat gelap dan mencerigakan ini. Untuk bermain light painting tidak harus di malam hari. Tapi kita cukup perlu mencari tempat yang cukup gelap. Cahaya atau ambience itu tidak sampai masuk dengan banyak. Oke, kita langsung masuk ya. Selamat datang di ruangan light painting. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan strobius dengan buah light ya. Cukup satu buah flash dengan menggunakan grid. Karena kita tidak ingin flash ini sampai menerangi seluruh ruangan. Jadi, grid ini hanya melokalisir flash, hanya ke area muka saja. Untuk exposure camera kita menggunakan ISO 100. Sudah ISO 100, sudah tidak pekacahaya. Untuk aperture juga kecil sekali. Yang pas ternyata menggunakan powernya yang full power. Untuk settingan kamera kita menggunakan ISO 100. F16. Dan shutter speed 8 detik. Untuk non-guang tadi sudah kita set gabungan ISO dan aperture yang dia itu pas, terekam, tidak over dan tidak adder. Kemudian untuk bermain light painting kita beri ruang 8 detik. Kita menggunakan white balance daylight, menyusahkan dengan flash. Trigger saya lepas, saya aktifasikan secara manual. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!